Setelah The Batman tahun ini DC kembali merilis superhero terbaru berdasarkan salah satu karakter dari DC komik. Film superhero yang satu ini merupakan spin-off dari film sejam. Sekaligus menjadi film ke-11 DC Extended Universe yang digarep oleh sutradara John Khaled Sarah yang menceritakan tentang seorang budak yang dahulu kalah dianugerahi kekuatan maha kuasa dari dewa-dewa mesir. Namun karena ia menggunakan kekuatannya dengan cara yang salah ia pun dikurung oleh para dewa hingga ribuan tahun lamanya. Di dunia modern kini ia dibebaskan dan ia menciptakan bentuk keadilannya sendiri. Ia adalah Black Adam. Pada 2600 sebelum masehi ada sebuah pemerintahan mandiri pertama di bumi yaitu Kandak. Selama berabad-abad mereka berkembang pesat. Namun ada seorang Raja Lalim akan kekuasaan ia bernama Akton yang menggunakan bala tentaranya untuk merebut Kandak. Dengan ambisinya yang paling gelap karena terobsesi dari sihir jahat, tujuan Akton sesungguhnya adalah menempa mahkota Sabak yang apabila dimasukkan kekuatan enam iblis dunia kuno, ia akan menjadi raja yang tak terkalahkan. Untuk membuat mahkota tersebut, ia membutuhkan eternium mineral langka dari bahan ajaib yang hanya ditemukan di Kandak. Maka ia memperbudak rakyatnya sendiri dan memaksa mereka untuk menggali. Pada saat penggalian, salah satu budak menemukan eternium. Ketika ia meminta imbalan, ia malah dibunuh oleh prajurit kerajaan. Hal ini disaksikan oleh bocah laki-laki yang merupakan anak dari seorang budak. Melihat kejadian tersebut, ayahnya menghampiri agar ia tidak ikut-ikutan terbunuh. Meski masih seorang bocah, namun ia memiliki intuisi untuk menginginkan sebuah kemerdekaan. Karena tindakan raja dan prajuritnya sudah sangat keterlaluan. Baginya Kandak butuh seorang pahlawan. Namun ayahnya meminta agar berhenti berharap karena jika sosokan menjadi pahlawan, pada akhirnya hanya akan menjadi mayat. Akan tetapi, bocah tersebut malah melakukan pemberontakan. Dengan mengajak seluruh budak, ia meyakini jika semuanya bersatu maka tahta Raja Akton dapat dikulingkan. Sang Raja yang mengetahui hal ini, ia pun menghukumsi bocah dengan hukuman mati. Ketika proses hukuman berlangsung, muncullah sebuah kajaiban. Bocah tersebut tiba-tiba menghilang yang rupanya ia manusia terpilih oleh penyir agung. Sebagai seorang champion dan ia diberikan kekuatan. Dengan menggunakan kekuatannya, ia menghabisi sang Raja Akton yang usai menempam Mahkota Sabak dan seluruh istana pun dihancurkannya. Setelah kejadian tersebut, konon para penyihir menyembunyikan Mahkota Sabak agar tak jatuh lagi ke tangan manusia. Dan mulai saat itu sang pahlawan hilang begitu saja yang kini hanya menjadi sebuah cerita legenda bagi rakyat Kandak. Sin diganti dengan Kandak di masa sekarang, yang saat ini Kandak dijajah oleh sebuah kelompok yang bernama Intergang. Seorang arkeolog bernama Adriana mewarisi pengetahuan tentang peradaban Kandak di masa lalu, yang juga merupakan burunan kelompok Intergang karena Intergang menduga bahwa dirinya mengetahui keberadaan Mahkota Sabak. Ditemani tiga rekannya Karim, Samir dan Ismail, mereka berencana mencari Mahkota tersebut, yang tujuannya akan memindahkannya karena terlalu berbahaya bagi siapapun yang memilikinya. Sesampainya di lokasi pegunungan Kandak, Adriana bersama kedua rekannya, Samir dan Ismail, segera mencari Mahkota, sementara Karim menunggu di luar. Di dalam gua, Adriana mendapat sebuah petunjuk dari teks kuno bahwa Mahkota tersebut memang berada di tempat ini. Kemudian Samir mencari Ismail yang sedari tadi menghilang entah kemana. Beberapa saat kemudian, Karim dikejutkan dengan Samir yang terjatuh. Rupanya ini ulah dari intergang yang mengetahui keberadaan mereka. Sementara itu, Ismail yang sedari tadi menghilang, kini ia kembali menemani Adriana untuk melanjutkan pencarian Mahkota dan mereka menemukan sebuah makam bertuliskan mantra di atasnya, yang menjelaskan larangan untuk mengucapkan kekuatan dari Ted Adam, sang pahlawan legendaris. Ketika mereka melanjutkan pencarian, akhirnya Mahkota Sabak pun ditemukan. Meski Mahkota telah ditemukan, namun secara bersamaan, para intergang menyergap masuk dengan menyandra Karim dan Ismail. Alhasil ia pun harus menyerahkan diri. Ketika intergang menodongkan pistol untuk dimintai kata-kata terakhir tepat di atas makam Ted Adam, Adriana berinisiatif mencoba membaca mantra tersebut dengan bahasa kuno, yang ia yakini sang champion kandak akan muncul ketika dibacakan mantranya. Dan ternyata benar saja setelah lima ribu tahun terkuburu kini ia dibangkitkan. Sang champion yang kini telah kembali, ia pun membantai semua intergang dengan cepat, kuat, dan sadis. Akibatnya seluruh bebatuan di dalamnya runtuh hingga menimpa Ismail. Adriana dan Karim yang tak sempat menolongnya, mereka segera keluar dari tempat itu. Karena situasi yang semakin tak terkendali, lagi pula ia sudah mendapatkan maha kotanya. Di sisi lain, Ted Adam kembali disergap oleh para intergang. Meski dihujani banyak peluru, tak ada satupun yang mampu menembus tubuhnya, yang ada malah para intergang yang terbantai habis. Namun dibalik kekuatannya, ia memiliki kelemahan, yaitu senjata yang berbahan dasar Eternium. Luka yang ia dapatkan membuatnya tak terkendali hingga ia pun pingsan. Di lain tempat, diperlihatkan Ismail yang selamat dari jatuhnya runtuhan. Rupanya ia merupakan bagian dari intergang dan ia mengetahui bahwa Adriana membawa makota sabak. Kemudian scene beralih ke Hawkman, salah satu anggota Justice Society. Ia diperintahkan Amanda Waller untuk menangkap Ted Adam. Karena ia menyadari kehadiran Ted Adam merupakan metahuman kelas atas yang berbahaya yang telah tertidur selama 5000 tahun. Amanda Waller ini adalah sang pemimpin kelompok metahuman yang disebut sebagai Suicide Squad. Ia memiliki koneksi dengan pemerintahan, khususnya bidang militer, dan juga koneksi dengan pahlawan super lainnya seperti Superman hingga Batman. Kemudian Hawkman dengan segera memanggil beberapa anggotanya, yaitu Cyclone yang memiliki kekuatan memanipulasi angin serta ahli di bidang komputer. Kemudian Atoms Master yang dapat membesarkan tubuhnya hingga menjadi raksasa. Atau raksaksa? Apa raksaksa? Nah, bingung kan? Mending di segit aja. Dan anggota terakhir yaitu Dr. Fred, sang pemilik kekuatan magic yang hampir setara dengan dewa. Sekilas ia bisa melihat masa depan dan berteleportasi. Namun Waller nampaknya belum yakin sepenuhnya karena untuk menaklukkan metahuman yang satu ini butuh tambahan kekuatan yang lebih besar. Red Adam yang kini telah sadarkan diri di kediaman Adriana ia ditemani putra dari Adriana yang bernama Amon. Amon ini sangat mengidolakan beberapa tokoh superhero dari Justice League. Namun Amon mengetahui bahwa mereka tak akan datang menyelamatkan kandak. Sekedar teori, belum ada alasan yang jelas terkait hal ini. Yang kemungkinan kedatangan mereka bakalan jadi masalah ketika mereka menginjakan kakinya di kandak. Sebelum maupun sesudah Ted Adam dibangkitkan. Hal ini diperkuat bahwa Amanda Waller sendiri mengetahui asal-usul Ted Adam dan kebrutalanya ini tidak bisa dinegosiasikan. Pada poster Superman yang terbakar oleh Ted Adam yang kembali tersadar setelah mengalami mimpi buruk di masa lalunya. Ini sepertinya sebuah petunjuk kemungkinan akan ada sebuah duel Ted Adam versi Superman. Lanjut ke cerita, melihat kandak yang saat ini ia nampak kebingungan. Dan Amon membantu menjelaskan dari sebuah buku sejarah bahwa Ted Adam telah terkubur ribuan tahun lamanya. Dan ia terbebaskan ketika ibunya mengucapkan mantra di atas makamnya. Superhero yang satu ini tidak peduli apapun yang menghalanginya. Termasuk ketika ia melihat sebuah kejahatan dimanapun itu ia akan langsung melenyapkan. Adriana dan Amon kini sangat berharap padanya agar ia membebaskan kandak dari penjajahan intergang. Namun Adam merasa bahwa ia bukanlah seorang pahlawan. Kemudian ia pergi menuju patung peninggalan peradaban kandak zaman dahulu. Yang dimana patung tersebut sepertinya dibangun setelah ia menghancurkan kerajaan Akton. Ketika Amon mengikutinya ia berinisiatif mengambil alat komunikasi dari salah satu intergang untuk mencuri perhatian Ted Adam dan masyarakat kandak. Bahwa sang pahlawan kandak kini telah kembali. Karena hal tersebut membuat Amon ditangkap oleh anggota intergang lalu Adriana datang untuk menolong putranya. Namun identitasnya sebagai puronan intergang malah terbongkar. Alhasil ia pun ikut ditangkap. Ted Adam yang mengetahui adanya sebuah kejahatan dengan keadilan sendiri ia pun kembali beraksi. Ketika ia hendak menjatuhkan dua anggota intergang secara bersamaan tim Justice Society telah sampai di kandak. Mengetahui kedua orang tersebut terjatuh Hawkman kemudian menyelamatkannya. Setelahnya ia malah disoraki warga kandak. Namun menurut Hawkman apapun kejahatannya mereka harus diproses secara hukum. Dokter Faith dan Hawkman yang tidak menyukai keadilan yang dilakukan Ted Adam akhirnya mereka pun bentrok. Dalam pertarungan saking OP nya tak ada satupun yang bisa memberikan luka padanya yang pada akhirnya hanya membuat mereka kewalahan. Melihat kekalahan JSA yang akan menangkap Ted Adam dengan antusiasnya warga kandak bersorak atas kemenangannya. Mereka sangat senang karena kandak akhirnya memiliki seorang pahlawan dan terbebas dari penjajahan intergang. Dokter Faith yang dengan kekuatannya mengetahui Adriana menyimpan mahkota sabak. Ia menanyakan mahkota tersebut karena menurutnya terlalu berbahaya jika nantinya dimiliki orang yang salah. Namun ternyata mahkota tersebut tidak ada padanya melainkan di bawah putranya. Lalu mereka mendebatkan tentang keberadaan Ted Adam. Ternyata JSA telah mengakses teks kuno yang telah dirahsiakan di kandak selama berabad-abad. Yang tertulis bila kemurkanya hampir menghancurkan kandak. Dan JSA bertujuan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Lalu Adriana meminta JSA yang ingin memuji Ted Adam di bekas terluntuhan kerajaan kandak agar menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tanpa adanya perusahaan lagi di kotanya. Lalu Sin beralih ke Ted Adam yang saat itu Adriana menemuinya untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang kisah heroik Ted Adam yang membebaskan para budak dari penjajahan King Akton. Namun berdasarkan data yang diketahui JSA kemudian Sin memperlihatkan bahwa tujuan Ted Adam menghancurkan sesi kerajaan Akton rupanya hanya untuk balas dendam. Kekuatannya yang tak terkendali membunuh banyak orang hingga Dewan Penyihir terpaksa menganggapnya tidak layak akan anugerah kekuatan yang diberikan. Saat adu kekuatan terlihat hanya menyisakan satu penyihir yang pada akhirnya Adam berhasil disegel. Ternyata bukan makam Ted Adam yang Adriana ucapkan mantranya melainkan sebuah penjara baginya. Sin beralih ke Amun yang sesampainya ia di rumah ia dikejutkan Ismail. Yang ia tahu dari ibunya Ismail sudah tewas tertimpa reruntuhan. Amun yang masih bocah dan tidak tahu akan pengkhianatan Ismail dengan lugunya ia mengatakan bahwa ia disuruh ibunya untuk mengamankan mahkota sabak. Ismail yang mendengarnya ia langsung mendodongkan pistol ke arah Amun untuk menyerahkan mahkotanya. Namun Karim mengorbankan dirinya yang berupaya melindungi Amun agar ia bisa kabur membawa mahkota. Kemudian Amun menghubungi sang ibu bahwa para intergeng sedang mengajarnya. Khawatir akan keadaan putranya ia meminta Ted Adam untuk menyelamatkan Amun. Namun sayangnya Amun sudah keburu diamankan oleh Ismail. Jesse pun ikut membantu Adam untuk menemukan Amun. Meski satu persatu kendaraan pasukan intergeng dibongkar Amun tetap saja tidak ditemukan. Di sisi lain dokter Vett pergi menyelamatkan Karim yang terkena luka tembak. Beralih kembali ke Ted Adam yang sedang kejar-kejaran hingga motor terakhir yang dinaiki anggota intergeng mendarat di ladang Pak Sukir dan istrinya Ibu Sukir dan ketika motor tersebut dibongkar rupanya zong. Karena sebenarnya Amun disembunyikan di sebuah truk oleh Ismail. Ia bahkan tidak takut jika Ted Adam membunuhnya karena ia bilang pada Amun bahwa ia sedang menunggunya. Ted Adam yang terkecoh alhasil ia pun melemparkannya. Astral Projection dokter Vett yang mendatanginya meminta Adam untuk membawakan anggota intergeng yang ia tangkap untuk ditembus pikirannya. Agar diketahui lokasi keberadaan Amun namun terlambat ia tiwas terlempar. Karim yang tak sadarkan diri kini ia dalam perawatan yang ditangani oleh Atom dan Cyclone dengan teknologi nanobotnya. Sementara itu Adriana menyesali dirinya yang telah mempercayai Ismail. Saat ia diberi pencerahan oleh dokter Vett tiba-tiba datang Ted Adam yang kemudian disusul Hawkman dengan membawa dua anggota intergeng untuk diintrogasi. Bukannya malah dibunuh. Dari sini Adam belajar di jaman modern seperti sekarang ini kejahatan tidak harus dimusnahkan namun harus dimintai bertanggung jawaban. Oleh karena itu ia menginrogasinya dengan membawa ke langit yang setelah mendapatkan informasi keberadaan Amun yang rupanya berada di lokasi pertambangan di sebuah gurun di Kandang. Ia kemudian menjatuhkan keduanya tentunya hal ini membuat Hawkman kerepotan. Rupanya ini rencana Ted Adam yang sebenarnya ia juga tidak ingin membunuh karena ia tahu Hawkman pasti akan menolongnya. Namun Hawkman nampaknya kurang setuju ia malah memilih adu jotos yang pada akhirnya seisi rumah Adriana hancur berantakan. Hingga saat pukulan Adam mengarah pada sebuah lemari tiba-tiba tangannya terluka yang ternyata mahkota tersebut disembunyikan dan menancap di balik pintu lemari milik Amun. Ketika dilakukan penelitian rupanya terdapat teks kuno yang bertuliskan hidup satu-satunya jalan menuju kematian. Namun tak ada satu pun yang mengerti maksud dari kalimat tersebut yang pasti kini berfokus pada Amun yang kemudian Adriana menegaskan agar Ted Adam dan JSE bekerja sama untuk menyelamatkan putranya. Singkat cerita mereka pun sampai di markas Intergang. Namun sayang Ismail menggunakan perisai Eternium sehingga Ted Adam tidak bisa menembus untuk membunuhnya. Ismail yang mengandra Amun ia meminta Adriana untuk menyerahkan mahkota sabak. Setelah usai serah terima mahkota Ismail nampaknya tidak ingin membebaskan Amun begitu saja. Ia sepertinya memiliki rencana lain dan ternyata ia memberitahukan pada semuanya bahwa ia merupakan keturunan King Apto. Keluarganya turun-temurun mewarisi pengetahuan tentang mahkota tersebut yang menurut Ismail dibuat oleh leluhurnya yang kemudian dicuri dan disembunyikan oleh para penyihir. Lalu ia pun membaca mantra dengan bahasa kuno yang artinya kematian satu-satunya jalan menuju hidup. Secara bersamaan ia menonaktifkan perisainya dan menembak Amun. Luapan emosi Adam dipicu karena Ismail menceritakan tentang kematian hurut. Kejadian ini hampir membunuh Amun dan Adriana jika Jesse terlambat sedikit saja menyelamatkan keduanya. Setelahnya Adam dimintai penjelasan oleh Hawkman mengenai identitas hurut yang disebutkan Ismail. Kemudian Adam menjelaskan bahwa hurutlah sang champion kandak yang sebenarnya. Ia adalah bocah di awal film dan scene ini memperjelas karakter dari Ted Adam yang rupanya ia adalah ayah dari hurut. Sang raja yang mengetahui hurut memiliki kekuatan dewa ia mengincar kelemahan hurut dengan menyuruh bala tentaranya untuk mengeksekusi kedua orang tuanya. Sekembalinya hurut ia mendapati ibunya yang telah tewas dan ayahnya dalam kondisi sekarat. Demi menyelamatkannya wasang ayah tanpa pikir panjang ia memberikan kekuatan sezam padanya. Begitulah awal mula Ted Adam mendapatkan kekuatan tersebut. Setelah kekuatannya dipindahkan hurut pun tewas terkena anak panah dari prajurit Raja Akton. Ayahnya pun tak sempat menolongnya karena sepertinya ia belum mengerti akan kekuatan yang diberikan padanya. Melihat kematian hurut dengan amarahnya terlahirlah kekuatan dari sebuah kemurkaan yang membinasakan pemerintahan Raja Akton serta membunuh banyak warga kondak yang pada akhirnya ia dihukum oleh wizard sezam. Jadi hurutlah sang champion kondak yang sebenarnya dan patung yang selalu Ted Adam melihat merupakan patung hurut anaknya. Adam menyadari kekuatannya dapat mencelakai orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kini ia rela melepaskan kekuatan tersebut pada JSA. Kemudian JSA membawanya ke sebuah fasilitas rahasia milik Task Force X yang dinaungi Amanda Waller. Untuk memastikan agar Adam tidak mendapatkan kekuatannya lagi yaitu dengan cara dibuatnya mati suri. Dan ternyata tidak hanya metahuman seperti Adam yang berada di fasilitas tersebut, namun ada begitu banyak kontenmen yang berisikan metahuman yang sepertinya Amanda Waller mengetahui informasi lengkap terhadap berbagai sejarah metahuman yang ia simpan di fasilitas tersebut. Setelahnya, mereka pun kembali ke kandak dan scene memperlihatkan jasad Ismail yang terbakar terlihat mengeluarkan warna merah menyala. Dan di sini, Dr. Fate diperlihatkan sebuah masa depan yang mengerikan. Yang sebenarnya, gambaran ini sudah ia rasakan sebelum melakukan misinya ke kandak. Bayang penglihatannya menunjukkan bahwa akan ada malapet kata besar yang merenggut nyawa Hawkman. Hal ini tentu saja membuat Hawkman nampak bingung. Karena Adam yang dianggap sebagai ancaman sudah menyerahkan diri. Lantas siapakah yang akan membunuhnya? Kemudian scene beralih ke Cyclone dan Adriana yang kembali meneliti mahkota sabak. Adriana menelah kembali apa yang dikatakan Ismail sebelum kematiannya saat hendak mengenakan mahkota tersebut. Yang seharusnya di sebuah prasasti yang ia miliki bertuliskan hidup satu-satunya jalan untuk mati. Namun dalam mitologi kandaki yang ia ketahui, jiwa-jiwa terkutuk dikirim ke batu penutup ke dalam neraka yang merupakan cerminan dari diri manusia. Dari sini, Adriana menyadari bahwa Ismail membacanya secara terbalik. Dan ketika tulisan tersebut dicerminkan, rupanya benar saja mantra kuno tersebut bertuliskan kematian satu-satunya jalan untuk hidup. Ini diketahui rencana Ismail yang menculik Amun karena ia tahu Ted Adam bakal membunuhnya. Ia yakin energi kekuatan sejam yang dimiliki Ted Adam akan mengirimnya ke batu penutup. Dan benar saja, kini ia berada di sana. Para iblis di dalamnya ingin Ismail menjadi champion dari neraka dan melepaskan neraka ke permukaan bumi hanya dengan menyebut namanya. Dan secara bersamaan, mahkota tersebut menghilang. Sesuai rencananya, Ismail berhasil menjadi iblis sabak dan berupaya untuk menduduki singgah sana yang diwariskan leluhurnya King Akton. JSA kemudian menghadangnya, sementara Adriana, Amun, dan Karim serta warga kandak berusaha menyelamatkan diri. Dalam pertarungan, JSA dibuat terketir karena level kekuatan sabak sangatlah jauh yang pada akhirnya membuat Hawkman bersama timnya kewalahan. Kemudian setelahnya, sabak menuju reruntuhan istana untuk menduduki singgah sana Raja Akton. Namun ketika JSA hendak masuk istana, mereka terhalang oleh sihir pelindung milik Dr. Vett. Ia mengatakan bahwa penglihatan masa depannya memang melihat kematian Hawkman, tapi tidak secara keseluruhan. Meski ia menemukan cara untuk mencegahnya, namun kali ini untuk pertama kalinya selama 100 tahun di dalam hidupnya, saat ia melihat kembali ke masa depan, ia tidak melihat apapun. Dan kemudian ia mengucapkan salam perpisahan. Dr. Vett yang menyadari kekuatannya tidak bisa mengalahkan sang iblis dengan astral projection-nya ia membebaskan Ted Adam. Sembari mengatakan bahwa Justice Society of America telah salah menilainya, dan kini membutuhkan kekuatannya untuk mengalahkan sang iblis sabak. Meskipun Adam memiliki kekuatan penghancur, namun ia juga bisa menyelamatkan dunia. Meski ia tidak dipilih menjadi seorang champion oleh Wizard Sezam, namun takdir tidaklah keliru untuk menjadikannya sebagai seorang pahlawan. Sementara itu, kekuatan Dr. Vett melemah ketika terbakar dari kekuatan api neraka milik sabak, yang membuat dinding perisainya ikut menghilang, dan seketika itu, JSM menyaksikan kematian Dr. Vett. Yang pada akhirnya, sabak berhasil menduduki singgah sananya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dan terjadilah sebuah gambaran sama persis seperti penglihatan masa depan Dr. Vett, yang rupanya sabak memanggil bala tentaranya dari neraka. Melihat hal ini, Karim dan Adriana pun berusaha melawan mereka dan menyuruh Amun untuk mengajak seluruh warga kandak bekerjasama melawan bala tentara sabak. Di lain tempat, Adam yang sudah mencapai permukaan, ia kemudian mengucapkan mantra Sezam. Sekembalinya Adam, ia berhasil menyelamatkan warga kandak yang kali ini dengan kostum yang berbeda. Hawkman yang akan dipatahkan sayapnya, beruntung Adam datang tepat waktu dan terjadilah pertarungan sengit antara kedua champion. Sementara itu, tawuran antar warga kandak melawan Tengkorak Hidup telah dimulai dengan dibantu Atom dan Cyclone. Kembali beralih ke Ted Adam yang wira-wiri terkena kekuatan Magic Attack yang membuatnya sedikit melemah. Namun Hawkman tidak tinggal diam, ia membantu Adam untuk mengalahkannya. Dan di sini terlihat kembali gambaran penglihatan Dr. Fate yang rupanya ia mengelabui Sabak dengan kekuatan helm milik Dr. Fate. Dengan menggunakan jurus Kagebun Shinojutsu serta Ted Adam dengan kekuatan halilintar yang dimilikinya, yang kini rupanya ia bisa mengendalikannya. Sabak pun berhasil dikalahkan. Yang di mana Adam membelah kepalanya menjadi dua bagian. Dan seketika itu, pasukan Tengkorak pun lenyap dari muka bumi. Akhirnya setelah sekian lama, kini Kandak telah mencapai kemerdekaannya dari para penjajah. Dirasa misinya sudah selesai, Hawkman bersama tim akhirnya mereka pun pamit. Kemudian Adam menduduki singa sana Raja Akton yang Adriana sendiri berharap ia memimpin Kandak. Namun ia menghancurkannya, karena menurutnya keliru, Kandak tidak menginginkan seorang pemimpin. Karena semenjak dahulu, Kandak merupakan wilayah pemerintahan mandiri. Ia hanya ingin menjadi pelindung Kandak untuk seterusnya. Ketika Adriana menyebutnya dengan nama Ted Adam, rupanya Adam sendiri menilai nama tersebut agak ketinggalan zaman. Dan inilah awal mula ia dipanggil sebagai Black Adam. Di mid-credit scene, Amanda Waller mengirimkan drone ke Kandak. Ia memberi peringatan pada Black Adam tak masalah jika tidak ingin tinggal di penjaranya. Sebagai gantinya, Kandak adalah penjara untuknya dan jika keluar selangkah saja dari wilayahnya, ia menjamin Black Adam akan menyesalinya. Lalu Black Adam menanggapinya, tak ada satupun di planet ini yang bisa menghentikanku. Amanda Waller balik merespon bahwa ia bisa mengirimkan orang yang tidak berasal dari planet ini. Dan Black Adam pun menantang, kirimkan mereka semua. Kemudian ia menghancurkan drone Amanda Waller. Di saat itu juga, dari balik kabut muncullah Superman untuk mengajaknya berbicara. Baru kali ini ku dengar dunia dibuat keterketir olehmu, Mas Adam. Dan film pun berakhir. Demikian pembahasan alur dari Black Adam. Jika menarik, like video ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!